Oleh karena jangan kita katakan orang tua itu salah Gak ada yang salahnya orang tua, gak ada Tapi kita yang salah Kita salah merespon, orang tua gak ada yang salah Kalau sumpah maaf orang tua salah Itu di dalam pandangan kita Dan itu karena jerumusan Dan juga bisikan daripada setan Karena apa? Karena kalau sumpah maaf orang tua itu salah Maka ada caranya Yang baik yang sekiranya orang tua itu Tidak terluka perasaannya Kita-kita menegurnya Itu yang benar Oleh karena dikatakan orang tua itu gak salah Kita mau diapakan saja gak salah orang tua Sangking besarnya Haknya orang tua terhadap anak-anaknya Saya masih ingat Bagaimana Abu Yahya Heif Hasan Heif Hasan itu diantara Sopan santunnya kepada orang tua Beliau itu kalau sudah di depannya ayahnya Saya lihat sendiri Itu gak pernah melihat, menatap wajahnya gak pernah Kecuali ketika bertanya atau menyampaikan Ketika ditanya Atau bertanya Atau menyampaikan Baru dia itu melihat wajahnya Tapi setelah itu Nundul lagi Dari sanggit takutnya kepada orang tua Itu saya punya Abu Yahya Heif Hasan Sehingga kalian lihat bagaimana Allah muliakan Dengan pondok daluannya Sekarang jadi jariah 12 ribu orang mereka itu ngaji 12 ribu orang mereka itu Ta'lim 12 ribu orang mereka itu sholat Semuanya sebelum dicatat amal kebaikannya Di dalam lembaran amal kebaikan mereka Maka dikirim dulu kepada Abu Yahya Heif Hasan Berapa pahalanya Berkatnya apa? Bakti kepada Allah Berapa pahalanya Berapa pahalanya Berapa pahalanya